Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Batam Kepala BP Batam Jamin Kemudahan Investasi Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkomitmen untuk menjamin kemudahan investasi di kota Batam. Rudi menyampaikan pesan ini pasca mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Air Langga Hartarto, meresmikan enam perusahaan baru di kawasan industri Wiraraja Kabil, Senin 5 Juni 2023 lalu. Menurut orang nomor 1 di kota Batam tersebut, kemudahan dalam berinvestasi merupakan salah satu upaya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mengingat, terjadi peningkatan jumlah proyek pada penanaman modal asing, PMA, maupun penanaman modal dalam negeri, PMDN, di kota Batam sepanjang triwulan I, Januari-Maret 2023 lalu. Di mana, terdapat 826 proyek PMA dengan nilai investasi mencapai 174,06 juta dolar Amerika atau setara 2,55 triliun rupiah. Angka ini naik drastis dengan capaian sebesar 100,97 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu. Tidak hanya PMA, nilai PMDN pun demikian. Terdapat kenaikan cukup signifikan pada penambahan proyek PMDN yang mencapai 1,418 proyek atau naik 200,42 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan itu mempengaruhi nilai PMDN menjadi 96,7 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,4 triliun rupiah sepanjang triwulan I 2023 lalu. Bukan tanpa alasan, Rudy optimistis untuk terus menaikkan pertumbuhan ekonomi kota Batam menjadi 7 persen. Pasalnya, ekonomi Batam tumbuh 6,84 persen sepanjang 2022 lalu. Angka tersebut tentu menjadi sinyal positif untuk upaya peningkatan ekonomi ke depan. Kami menjamin dan mendukung kemudahan investasi. Saya mengajak seluruh elemen untuk menjaga situasi kondusif agar iklim investasi terus berjalan maksimal, pungkasnya. DN Sumber Ariastuti Sirait Kabiro Humas, Promosi dan Protokol Terima kasih telah menonton!